Generasi Z memiliki potensi dalam membantu mendorong perekonomi nasional di tengah keterpurukan. Gen Z harus mengubah mindset dari zona nyaman menjadi langkah berani untuk berbisnis. Pengusaha nasional yang juga founder rumah siap kerja Sandiaga Salahudin Uno meminta, kaum milenial tidak lagi menggantungkan nasibnya pada perusahaan-perusahaan. Namun bagaimana kaum muda bisa menciptakan peluang bisnis sendiri dan memanfaatkan dunia digital untuk meningkatkan ekonominya. Dalam acara webinar bersama Universitas Pelita Harapan Surabaya Jawa Timur, Sandiaga Uno memaparkan kiat dan motivasi anak muda dalam berbisnis. Menurut Sandiaga Uno, Gen Z harus mengubah mindset dari zona nyaman menjadi langkah berani untuk berbisnis. Gen Z tak perlu ragu dalam mengambil risiko, menjadi entrepreneur tak perlu modal besar. Banyak jenis usaha di masa pandemi yang dibangun anak muda dan justru berkembang. Caranya pengusaha muda ini adalah lima pilarnya. Inovatif, bagaimana kita lihat sekeliling kita. Ternyata di tengah pandemi, di tengah ketepulkan ekonomi, banyak peluang loh. Seperti karakter mandarin yang menggambarkan krisis itu sebagai way, chi. Way itu karakter mandarin yang menyatakan bahwa itu adalah danger, berbahaya. Tapi karakter penutupnya chi itu artinya adalah peluang atau opportunity. Berarti di tengah pandemi, kita lihat sekeliling kita kalau kita inovatif, banyak loh yang bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnis. Tadi saya sudah cerita mengenai kuliner, mengenai juga berkaitan dengan produk-produk kesehatan, produk fashion, produk yang dekat dengan teknologi dan begitu. Jumlah entrepreneur muda Indonesia masih jauh dari Malaysia dan Singapura atau di bawah 5 persen. Maka itu beberapa hal bagi entrepreneur muda yang harus diperhatikan adalah berani ambil risiko, adaptif, dan mengembangkan soft skill. Melalui rumah siap kerja, generasi Z bisa mendorong pemulihan ekonomi dengan modal minim. Pemberdayaan sekitar dengan membuka lapangan kerja menjadi salah satu tujuan utama. Ramaditya Domas, Said Kutub, Berita Satu, Jakarta.